1 unit ronton yang diduga berisi sekitar 1 ton narkoba diamankan BNN Riau di Simpang, Bingung, Peganbaru. Diduga muatan barang haram tersebut berasal dari Aceh dan hendak dibawa ke Jakarta. Modus yang dilakukan supir di mana ratusan paket narkoba yang telah dibungkus rapi ditutupi dengan gardus bekas. Namun hal ini ternyata telah diketahui petugas dan sengaja membuntuti tersangka hingga memasuki kawasan Peganbaru sebelum dilakukan penangkapan. Saat ini informasi terkait penangkapan belum disampaikan pihak BNN dan masih dalam penyelidikan untuk dilakukan pengembangan oleh petugas. Sempat terjadi keributan ketika BNN Riau menghalangi wartawan yang akan mengambil gambar pembongkaran barang bukti. Salah seorang petugas memarkirkan mobil Nissan X-Trail untuk menutupi pandangan insan media tersebut. Petugas BNN terus melakukan penimbangan terhadap jumlah pasti dari narkoba yang diduga sejenis ganja gerik. Ini merupakan tangkapan terbesar BNN dalam tahun ini. Irwan Sah melaporkan.